Oke untuk bilet double laser yang keluaran pertama ya double laser di sini tercantum 60 watt 60 watt ya jadi kalau hanya tercantum 60 watt itu biasanya dia cantuman lampu jauh kalau lampu dekatnya biasanya 50 biasanya nah begitu ya untuk nggak penasaran nanti kita lihat menggunakan watt meter atau alat ukur saja Nah di sini ada watt ada amper ini volt-volt yang kita konsumsi kalau power supply macam ini memang bisa diatur ya jadi untuk pemakaian bilet seperti ini dia akan bisa nyampe 16 volt Nah kita nggak boleh melebihi dari 16 17 kata nggak boleh jadi kita dibawahnya 15 ke bawah itu bisa kan simulasi kendaraan kan di 14,4 14,5 14,1 nah seperti ini ya Oke langsung saja kita lihat ke cahaya malamnya ini dia 123 langsung ke cahaya malam langsung saja ini dia seperti biasa perhatikan untuk jajaran bawah yang masih nol ini watt yang paling jajaran bawah atasnya amper kita fokus diwatnya dulu ini mau kita start dulu ya Nah ini untuk lampu jauh sendiri untuk selenoid ya buatnya biasanya 10 ah 9,9 berarti 10 ya ulang lagi nah 9,7 6,5 ini selenoid 9watt biasanya 10watt sih umumnya Oke sekarang lampu oh ini ada lasernya loh oke selesnya dulu gitu nah ini lasernya dulu nih nah lasernya doang 17watt ini ya 17watt nih nah 17watt 16,9 lasernya aja ya bukan selenoid ya beda ya kalau untuk lampu jauh beserta laser berarti ya 26 27watt berarti coba 123 laser dan selenoid 26watt nah ini untuk laser aja khusus nah sekarang lampu dekat dari biletnya 123 oke di sini setara 44watt 44watt 43,9 turun ya 43,7 silahkan diperhatikan ini agak mirim coba aduh ngebuka nih ada lima meter loh silahkan perhatikan wattnya ya Oke ini dia ya kalau dari Turbo S itu tingkat kemulusannya itu mulus ya mulus rata rapi tajam jadi tidak ada cahaya yang ngegumpal di tengah itu enggak ada oke ya kurang dekat dikit nah cahaya paling tapi ada bayangan sedikit nih di tengah-tengah ini paling joss ini berarti sekarang ini klaimnya sendiri wattnya 60 dekatnya 50 sedangkan ini lampu dekat 42,5 dan sambil kita lihat pergerakannya untuk lampu jauh selenoid saja 42 jadi 52 nah selisihnya 10watt sekarang kalau lampu jauh plus laser kita gabung gini ya lampu jauh plus laser 42watt menjadi 769watt karena dia lihat nih lasernya tuh kelihatan bulet kalau ini lampu jauh tanpa laser kan ini kabelnya ada satu lagi ya ini pakai laser wuhh kelihatan bulan hehehe yaudah kita ukur yang kita ukur luk dulu ya mumpung masih anget-angetnya lihat silahkan untuk jamnya 20 21 tadi ya ini 22 ini yang kita coba ukur dulu ya 42watt koma satu koma satu untuk buatnya sendiri jadi ini yang bisa kita lihat 2100 atau 2000 saja jadi ini masih sama dengan turbo-turbo yang lainnya ya yang tercantum 45watt 55watt sedangkan ini hanya tercantum 60watt itu lampu jauh tapi kalau lampu jauh sama laser tadi kan 69watt sampai 70 ya hampir 70 ya 2100 luk atau ketebalan cahaya ini nggak ada ini ini terlalu merata ini emang sangat merata jadi nggak ada titik tengah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Barusan Rp2.000 dan sekarang Rp2.200 Rp2.200 ya Coba nanti kita lihat lagi Sambil lihat waktunya Ini masih ada pergerakan turun soalnya pas 1,6 Rp20.25 mungkin kita cepetin waktu kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ya posisinya Terima kasih telah menonton Ini untuk waktunya sendiri sudah gak bisa turun lagi Ya stand bed disini ya 37,9 37,8 balik 9 Nah 38,0 Nah berarti itu artinya dia sudah maksimal maksimalnya 37,89 Nanti kembali kembali ke 38,9 Nah iya kan udah gak mau turun lagi ya Tuh 7,8,7,8 ini komanya Ini bisa kita catat berarti stabil di 38 gitu ya 38,9 Oke ini kita tes sudah berapa menit tadi 26,9 23,5 Udah diatas 15 menit ya berarti ya kan kita cepetin juga ya 38,5 tuh 0,7 Berarti 30 Nah tuh 39,2 malah kadang turun kadang naik Ini yang kita catat yang mana ini 39 Turun lagi Yaudah ada kemungkinan yang kita catat yaitu 38,7 Mungkin 39 lah ya Oke mungkin nah Kurang lebih Sekarang Kita Cek kembali Di jarak 5 meter ya Yaitu disini Kepala meteran ini ya yang 5 meter 39 ya berarti ya Untuk wattnya stabil Ini dia Buat yang bisa kita catat ya Udah stabil di 39 watt Yaitu look 2000 Berarti masih sama dengan turbo SE yang tercantum 55 watt itu ya 55 watt 45 watt itu sama untuk looknya Mungkin kestabilannya aja wattnya berbeda gitu ya Oke ini yang akan kita catat nanti yaitu 2050 atau 2000 look saja Standar Hampir semua Turbo SE segini ya Tapi kan turbo SE ada yang terbaru juga Itu belum nanti di line kesempatan saja Oke look 2000 2000 ya Looknya 2000 Nanti akan kita catat Sekarang Sebentar Untuk look Look Lasernya belum Look laser penasaran kan Lasernya aja ya Enggak perlu lampu jauh ya Lasernya Tambah look laser Sebentar Nah ini yang bulan itu Seperti bulan Nah Look laser Belum lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ya Posisi Tadi yang kita ukur 2000 look dan Ditambah dengan Cahaya laser Tapi cahaya laser ini Sifatnya gak boleh dipanjer ya Dikarenakan Cahaya Kalau di garis cut off ini Disini itu gak silo Karena Untuk cut offnya kan Gak boleh terlalu tinggi Kena muka ya Tapi kalau ini kan Dia pas muka Jadi gak boleh dipanjer Ini hanya sebagai informasi saja Dipanjernya Untuk lampu jauh itu Ada keperluan sendiri Misalkan di jalan Kosok Gelap 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 Panjer Boleh Tapi kalau ada pengendala Dia diusahakan Di off dulu gitu ya Kosok lagi Nyalakan lagi Atau untuk dim Di jalan gelap 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 Juga boleh Ketambahan Cahaya laser Yaitu Look 3800 Nah gitu ya Berarti nanti Yang kita catat Look Jarak 5 meter 2000 Terus look Laser 3800 Yang jangan dipanjer Untuk sebagai Di jalan gelap Di depan dengan catatan Gak ada siapa-siapa Boleh Itu yang akan kita catat nanti 2000 Lock laser 3800 Oke Kita off kembali Laser nya Sekarang Suhu ya Nah ini coba lihat Tadi mau kita catat 392 Sekarang malah tau-tau 36 Aduh ampun dah Tadi udah Kita udah Kira udah gak mau turun 38 39 36 Komadu Komadu Tuh Aduh Komadu 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 Gimana Kita catat Kita Tesu aja dulu Untuk Untuk suhu sendiri Di sini 62 Ya 62 derajat Ini berarti artinya cukup lumayan Joss panasnya Sebelah kanan mungkin Biasanya sama aja sih Untuk suhu sendiri Untuk suhu sendiri 60 sampai 61 61 derajat ya Ini kalau 61 berarti lumayan panas Tapi untuk reflektor original Tanpa breaker Nempel di chrome Aman Tapi kalau reflektor lokal itu loh Kita gak menyarankan Reflektor lokal Diusahakan yang suhunya 50 derajat kebawah itu Ditempel ke chrome nya Aslinya itu masih Ya kita bisa bilang oke gitu ya Kalau sudah menyentuh 60 ini kita gak menyarankan Reflektor lokal Harus wajib bracket Kalau original Nempel di chrome Aslinya di bawa Masih bisa Lumayan Wah Mantap Suhu 60 itu udah mantap soalnya Sebelum-sebelumnya Kita pernah ngetes Sampai Rupat 70 Waduh Itu malu Hampir menyerupai kena alpot Hampir menyerupai kena alpot guys Oh ini ketutup kertas ya Ada kertas disini Sekitar 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 Bentar Gera-gerak nih Gak boleh gera-gerak sih Kalau gera-gerak ya Ada ini Suhu 162 ya Oke suhu yang kita catat 62 Untuk look jarak 5 meter 2000 Look plus lasernya menyala 3800 Kuatnya Rubah-rubah 36 Tadi mau kita catat 39 Eh malah jadi 36,6 37 aja mungkin lah Oke segitu aja ya Sampai disini Kuatnya 37 saja Kalau gitu Misalnya rubah wae Oke sekian dan terima kasih Ini lampu jauhnya belum dilihatin ya Lihatin sedikit dulu Lampu jauh Tapi lampu jauhnya jauh banget sih Karena dia tambah laser soalnya Tambah laser ya iyalah Mana tadi laser Wah ada yang kebunan yang lewat sih Wah kebunan yang lewat ya Nah itu dulu ya Soalnya silo ini kalau kena muka Coba kita Bentar biar yang lewat pada habis dulu Padahal itu juga silo tuh lampu tuh Ke atas itu masangnya Tuh kan pakai lampu jauh Fred Enggak masangnya ke atas ya Kadang banyak sekali yang pakai lampu jauh Ya lihat bawaan itu Nah ini dia Lampu jauh Wih Lasernya langsung kesini bos Nah ini kes itu Wih Itu kok kayak lampu pasar malam ya Budet Kayak bulan gitu ya Nah 36 watt 37 1 2 Langsung 63 watt Lampu jauh Lampu dekat 37 36 Nah 37 berarti Oke sekian dan terima kasih Untuk paket refektor PNP Silahkan di whatsapp kita Yang ada di bagian tentang Untuk komunitas Untuk biletnya saja Silahkan beli di Apa Di online Itu orang lain Sudah banyak yang menjual Kita tidak menjual bilet saja ya Sekarang ya Karena posisinya Kita juga sibuk Jadi kita mengutamakan Paket refektor PNP Kurang lebih begitu Untuk pakai refektor PNP Mau sistem transfer boleh Mau sistem melalui Tokopedia juga boleh Di Tokopedia Kita hanya jual Set release saja Itu bisa menjadi Media pembayaran Kan kalau di Tokopedia kan ada Perlindungan konsumen gitu ya Barang tidak dikirim Uang kembali Begitu Dan kalau di Tokopedia Biasanya ada diskon Atau di aplikasi Hanya di Tokopedia saja ya Kita ya Tidak ada yang lain Sekian dan terima kasih Sudah malam Tidak ada yang terima kasih Tidak ada yang terima kasih